Halo Sobat Kreatif, jumpa lagi bersama saya, Panblus Channel Di video kali ini saya akan membuat lagi powerbank yang sudah saya buat Casingnya terlebih dahulu seperti ini untuk menghemat waktu Oke, seperti apa cara pembuatannya, simak terus videonya sampai habis Sebelum kita lanjut, boleh dong dicocol dulu nih tombol subscribe-nya jika sudah Terima kasih, mari kita buat Casingnya saya buat seperti ini, persegi 4 ya, seperti ini Diukur dengan baterai seperti ini yang saya paskan ya, sesuaikan seperti ini Oke, selanjutnya saya akan beri lubang, 2 buah lubang ya, disini dan disini Tapi sebelumnya saya akan solder dulu, saya beri kabel untuk positif dan negatifnya, seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan selanjutnya, casingnya akan saya beri lubang dengan menggunakan bor seperti ini Terima kasih telah menonton! 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 lubangnya saya pasang seperti ini dan menggunakan lem ya agar kuat tidak mudah copot setelah diberi lem hasilnya kurang lebih seperti ini dan saya akan beritima di mahlitnya seperti ini dan selanjutnya setelah diberi lem hasilnya saya pasang kabel dan disolder seperti ini dan selanjutnya saya pasang di casingnya baterainya seperti ini untuk mengetahui positif dan negatifnya saya menggunakan multitester seperti ini Oke langsung saja kita tes magnetnya Apakah ada voltasenya oke bisa kita lihat voltasenya 3,7 volt ya yang kiri berarti positif yang kanan adalah negatif untuk langkah selanjutnya saya akan pasang casing untuk modulnya ya seperti ini dan penutupnya kita paskan dulu seperti ini saya akan membuat lubang lagi dan magnet disini Oke kita paskan dan hasilnya kurang lebih seperti ini ini sengaja saya skip agar agar menghemat waktu ya teman-teman Oke kita akan pasang modulnya ini modul powerbank nya seperti ini ini seperti modul yang sebelumnya saya pernah buat link pembelian ada di deskripsi ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati untuk pemasangan magnetnya jangan sampai salah ya teman-teman bisa cosplay modulnya bisa rusak kalau salah pemasangannya Oke kita cek lagi ya positif negatifnya kita pastikan positif negatifnya tidak terbalik ya Oke bisa kita lihat yang kanan positif yang kiri negatif Oke langsung saja kita pasang seperti ini jangan sampai terbalik agar tidak cosplay ya dan modulnya akan rusak kalau terbalik selamat menikmati oke sebelum kita melakukan pengeleman saya akan tes dulu apakah menyala modulnya atau tidak oke kita tekan saja tombol on off nya seperti ini oke bisa kita lihat indikatornya menyala ya teman-teman berarti ini sudah oke ya teman-teman ya langsung saja kita akan ke proses pengeleman selamat menikmati dan ini power banknya sudah jadi ya teman-teman selanjutnya saya akan tes seperti ini kita nyalakan bisa kita lihat menyala ya saya akan tes menggunakan USB saya akan tes menggunakan USB dokter seperti ini oke USB nya menyala ya teman-teman kita tes sekali lagi saya pasang USB dokternya seperti ini oke agar terlihat saya akan zoom ya seperti ini ini bisa dilihat volt hasilnya 5,12 volt ya dan ini tentunya pas charging oke ini mantap sekali selamat menikmati